Intro Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Keluarga Serial Jalan-Jalan Keluarga Jarot Kita berjalan-jalan menikmati kehidupan dan juga membangun kehidupan Khususnya kehidupan pernikahan Pada awal-awal abad masehi maka Yunani itu menguasai dunia Sehingga bahasa Yunani dipakai di banyak negara termasuk di Timur Tengah atau di Israel Makanya kalau yang beragama Kristen kita perjanjian baru itu Yunani Banyak lama Ibrani Makanya waktu kita ke Yunani ke ibu kotanya yang bernama Athena Kita masih bisa melihat sisa-sisa kejayaan masa lalu dari abad bahkan abad-abad pertama Bekas istana, kolosium, lalu dome Maka kota itu dipenuhi dengan warisan sejarah Ya walaupun reruntuhan tapi bentuk besarnya Masih kelihatan megahnya dengan batu-batu alam Sehingga menjadikan Athena menurut saya kota yang unik di dunia dan artistik Karena dipenuhi dengan kisah-kisah sejarah, legenda Sehingga makna itu cukup banyak Karena kita bisa mengenang wah sejarah dulu begini, dulu begini Abad yang sukanya sejarah Saya punya anak tiga, nomor dua itu senang banget dengan sejarah Dia juga pernah kesini Anak saya kesini duluan Yang pertama atau yang kedua Ke Santorini dan ke Athena Kota-kota lain di dunia misalnya indah sekali gitu ya Gedungnya modern, misalnya Dubai Wah jangan tanya dari sisi modern itu luar biasa Tapi dari sisi sejarah Tapi tidak sebanyak seperti kota-kota yang memang Menyimpan sejarah dunia Karena peradabannya sudah cukup lama Seperti misalnya kita pergi ke Mesir Ada piramid Kita pergi ke Israel Ada sisa-sisa Bahid-sumsi yang dibangun pada zaman Raja Salomo Dan juga kalau kita ke Yunani Maka menyimpan gedung-gedung artistik zaman dulu Dan bagusnya juga seperti misalnya di Bali Kita ke Bali itu kita terasa di Bali gitu ya Kenapa? Karena pagernya dimana-mana khas Bali Sepanjang jalan khas Bali Belum lagi puranya dimana-mana khas Bali Sama kalau kita ke Toraja Kita ke Bukit Tinggi Kita tahu ini ada di situ gitu ya Beberapa kota lain sudah kehilangan kekasan Baik kota di Indonesia Ataupun kota-kota di dunia ini Yang ada hanya gedung-gedung Arsitek modern Yang bagus artistik Tapi kalau mau bicara artistiknya Mengandung nilai-nilai sejarah Dan dalam sejarah itu ada nilai-nilai yang di dalamnya Yang kita bisa juga gali Maka Athena termasuk Kita rekomendasi sebagai Kota wisata Yang artistik Baik dari sisi arsitek Ataupun dari sisi nilai-nilai Yang saya mau bagikan kali ini ketika saya dan istri menikmati kota ini Kita menikmati keberduaan kami Saya termasuk pasangan yang rajin berduaan Karena itulah cara untuk memelihara relasi 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 itu berlangsung terus Termasuk nilai-nilai Sedangkan misalnya gedung bangunan Ketika ada perang Hancur Maka ketika ke Yunani Athena Penuh dengan gedung-gedung yang menjadi memori Tentu tidak salah ya Memori penting juga Asal itu memori-memori yang baik Kalau memori yang tidak baik Asal kita gunakan sebagai belajar Apa nilai yang terkandung dari yang tidak baik Misalnya pengalaman gagal Pengalaman salah Bahkan suami istri ada yang pernah Pengalaman berkianat selingkuh Tapi merasakan betapa hancurnya kehidupan Tidak dihormati anak-anak Bisnisnya hancur Namanya hancur Lalu itu pengalaman tidak baik Pengalaman tidak baik pun masih bisa menjadi baik Kalau tidak diulangi Sebagai titik pertobatan Lalu berubah menjadi baik Dan kenangan buruk ketika hidup tidak benar itu begitu kuat Menjadi memori Untuk masa depan Jadi memori memang tidak salah Yang penting juga kita pergi wisata Ke kota-kota dunia Kota-kota kuno Kan kita menggali kembali memori Tetapi Jangan hanya sebatas Wah kagum gitu ya Gedungnya bagus banget Tapi memori itu harus kita gunakan Untuk ke depan Ya kalau bicara keluarga Pernikahan Maka membangun relasi Mari kita Memanfaatkan memori yang ada Memori baik Memori memori yang tidak baik Untuk menguatkan relasi Kedepat Karena esensi dari keluarga Ya adalah relasi Esensi dari pernikahan Adalah relasi Bahkan kalau pernikahan ini Relasinya dalam banget Karena bukan hanya relasi badan Dimana hubungan seksual Tapi hubungan seksual pun disebutnya hubungan intim Ya Bukan hubungan longgar Hubungan intim itu artinya harus dilakukan dalam keintiman Nah orang itu intim Kalau dekat secara hati Di hatimu ada aku Di hatiku ada kamu Gitu kan Dekat secara hati Keintiman terjadi kalau dekat secara pikiran Jadi Pemahaman-pemahaman yang berbeda Itu Di dalam pernikahan harus disatukan Makanya harus sering berbicara Bertukar pikiran Bertukar pikiran Pikiranku masuk ke pikiranmu Pikiranmu masuk ke pikiranku Gitu Kalau enggak Waduh Orang menikah ini dua pikiran Itu bisa berantem Apalagi kepalanya keras Kan gak ada yang kepala empuk Kepala keras Kepala keras Pecah Pecah pernikahannya Pecah pikirannya Pusing Kalau orang Jawa bilangnya agak kasar Mumet dah sih Karena tidak pernah bertukar pikiran Maka Memori Kembali lagi Memori Memori itu Tetap bisa menjadi indah Ketika dikelola dengan baik Ketika gedung-gedung hancur Misalnya Ya udah dikatakan aja dah Ganti gedung yang baru Memorinya hilang Kalau saya waktu ke Yunani Ada juga Gedung-gedung kuno Bangunan-bangunan kuno Yang direnovasi Bahkan waktu saya kesana Ada beberapa gedung Yang dikasih garis Kita gak boleh melangkai garis itu Karena sendang renovasi Dan renovasi Untuk dikembalikan Paling tidak Beberapa bagian itu Seperti semula Jadi menurut saya Mengelolahnya bagus sekali Dikombinasi antara Reruntuhannya yang dibiarkan Dan bagian-bagian tentu Yang direnovasi Untuk membayangkan Kemenggahan dulu Jadi Kalau ini bangunan gitu Gak semuanya dibetulkan Karena dengan ada bagian-bagian Yang runtuh itu kan Terlihat kesan uniknya Bahwa Ini udah kuno banget nih Tapi bagian tentu Direnovasi sampai detail Kelihatan kemegahannya Itu artinya Mengelola sebuah memory Zaman dulu Untuk zaman sekarang Dan selanjutnya Untuk kepentingan pariwisata Sehingga orang kan Waduh Senang banget datang disitu Apalagi era Sosmet digital ini Orang foto Upload Makin di-upload Makin rame lah tempat itu Karena banyak orang lihat Wih bagus banget Wih bagus banget Ini namanya Mengelola memory Sebuah warisan Untuk menjadi legacy Warisan zaman dulu Untuk warisan Masa depan Kepada anak cucu Bangunan-bangunan yang runtuh Dijadikan obyek wisata Untuk ke depan Dan begini juga loh Di dalam kehidupan ini Apapun kisah hidup Yang pernah Kita alami Itu kita Kelola dengan cara Mencari makna Di balik kisah itu Saya pernah kebakaran Misalnya Ya dari kebakaran itu Kita mencari makna Bahwa rumah Untuk kebakaran Dari asuransi Artinya harta benda itu Tidak kekal Kalau begitu dalam hidup ini Saya gak mau mencari Sekedar harta Tapi berbuat baik Karena perbuatan baik Agama apapun Orang percaya Bahwa itu adalah Sebuah ibadah Yang mengandung nilai Kekal Dari sebuah Pengalaman Kebakaran Dan demikian juga Dengan pengalaman-pengalaman Yang lain Yang kita alami Di dalam keluarga Itu bisa menjadi Semacam Museum-museum Kehidupan Jadi jangan mencoba Untuk melupakan Bagaimana Pak Saya mau melupakan Hal yang menyakitkan ini Otak kita gak ada fungsi delete Komputer bisa di delete Otak gak bisa Penting adalah Bagaimana waktu kita ingat Kita tidak terluka Gak sedih kembali Gak nangis lagi Karena kita sudah Mengelola file itu Bahkan kita sudah Membangun Merenovasi Bagian-bagian Peristiwa itu Dengan cara Kita mendapat Nilai-nilai Mendapat pelajaran Mendapat hikmah Dari kisah itu Makin besar hikmahnya Makin besar pelajarannya Bahkan-bakan kita Kadang bisa bersyukur Untung itu Dulu diizinkan Hal itu terjadi Kalau gak bisa Mengalami Kejatuhan kehidupan Yang lebih besar lagi Karena hal itu Menjadi momentum Saya menjadi orang Yang lebih baik Saya menjadi orang Yang berbina Bagi bersama Menjadi momentum Saya bekerja Lebih-bina lagi Dan seterusnya Karena itu Inspirasi hari ini adalah Kita tidak bisa Mengubah masa lalu Tapi kita bisa Mengubah masa depan Menjadi lebih baik Dengan cara Mengelola Hal-hal yang pernah terjadi Memori-memori yang ada Menjadi Kepentingan Relasi Yang akan datang Sampai jumpa Di episode selanjutnya Salam bahagia Luar biasa Terima kasih